Halo KoFriends, di sini ada pertanyaan, nilai rata-rata matematika dari 10 siswa adalah 7,50, sedangkan nilai rata-rata dari 5 siswa perempuan adalah 7,00. Jika nilai mereka digabungkan, maka nilai rata-ratanya menjadi? Untuk menjawab soal ini, kita akan gunakan rumus dari nilai rata-rata gabungan, di mana kita harus ingat, rumus dari nilai rata-rata gabungan adalah nilai rata-rata kelompok data pertama kemudian dikalikan dengan banyak anggota kelompok data pertama kemudian ditambah dengan nilai rata-rata kelompok data kedua dikali dengan banyak anggota kelompok data kedua lalu dibagi dengan banyak anggota kelompok data pertama ditambah dengan banyak anggota kelompok data kedua. Selanjutnya, jika kita perhatikan di sini, nilai rata-rata matematika dari 10 siswa adalah 7,50. Di mana 10 siswa di sini dapat kita tulis sebagai N1 Selanjutnya 7,50 di sini kita tulis sebagai nilai rata-rata data kelompok yang pertama Lalu diketahui nilai rata-rata dari 5 siswa perempuan adalah 7,00 Di mana 5 siswa perempuan di sini adalah nilai dari N2 Sedangkan 7,00 merupakan nilai rata-rata dari data kelompok yang kedua Sehingga di sini dapat kita tuliskan nilai rata-rata gabungannya yaitu Nilai rata-rata data yang pertama adalah 7,50 Kemudian kita kalikan dengan N1 di sini yaitu 10 Lalu ditambah dengan nilai rata-rata data yang kedua adalah 7,00 Kita kalikan dengan banyak data kelompoknya yaitu 5 Selanjutnya kita bagi dengan N1 adalah 10 Ditambah N2nya adalah 5 Selanjutnya 7,50 dikali 10 hasilnya adalah 75 Kemudian ditambah dengan 7,00 dikali 5 hasilnya yaitu 35 Lalu kita bagi dengan 10 ditambah 5 adalah 15 Selanjutnya 75 ditambah 35 hasilnya adalah 110 dibagi 15 Maka diketahui nilai rata-rata gabungannya yaitu 110 dibagi 15 hasilnya adalah 7,3 Jadi ini adalah jawaban dari pertanyaan tersebut Sampai jumpa di soal berikutnya Sampai jumpa di soal berikutnya